Berkaitan dengan penalaran umum Karena di penalaran umum itu kan terdiri dari dua Yaitu penalaran bacaan Dan ada penalaran kuantitatif Jadi untuk penalaran umum kali ini adalah penalaran kuantitatif Mengenai aritematika dasar Gitu kawan-kawan ya Baik untuk mempercayai satu Kita langsung juga dikopi gitu ya Disini sudah sejadikan sebuah masalah Namun apapun masalahnya minumnya Selalu ada di masalah dengan senyum Jadi semuipus Solution Biar apa? Iya betul Soal nomor satu nih Soalnya kita baca bareng-bareng ya Nilai 10 dalam segitiga adalah hasil operasi aritematika Semua bilangan di luar segitiga Nah ini berarti ya Dengan menggunakan pola atmetika yang sama Nilai dalam segitiga B adalah Bla 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 Nilai 10 dalam segitiga A Oh ini A nya ketinggalan Sorry saya yang ngetik nih Siapa yang ngetik? Mengaki berarti salah Mengaki, I'm sorry Nilai 10 dalam segitiga A Yang ini berarti adalah hasil operasi aritematika Semua bilangan di luar segitiga Berarti hasil operasi hitung disini ya Bebas berarti hasil operasi hitung disini ya Bebas berarti hasil operasi hitung disini ya Gak ditentukan harus kali bagi tambah Tapi disini bebas Dengan menggunakan pola atmetika yang sama Nilai dalam segitiga B adalah Bla 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 Berarti harus kemana nih Kalau kita perhatikan jernyata teman-teman Pola yang pertama bisa kita pakai hitung nih Misalkan 45 Atau boleh nih 35 dibagi Bagi juga boleh Tambah juga boleh Kawan-kawan ya Pokoknya bebas nih Bagaimana kalau misalkan ini karena susah Ya 45 Bagi 15 berapa? Cara satu nih Kita coba cara satu Untuk segitiga A ya 45 Kita bagi dengan 15 Lalu ini kan 30 Supaya hasilnya sepuluh kan 30 30 dibagi 45 Bagi 15 gitu maksudnya kawan-kawan ya Kebalik nih berarti Ini sama aja dengan 30 Dibagi 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 ya ini Bagi 45 bagi 15 berapa? Iya betul 3 ya 30 bagi 3 Iya betul Dapat 10 Betul kan? Maka segitiga B Yang pun ya pasti sama Gitu cara pengajiannya Berarti 42 Dibagi dalam kurung 45 kan berarti 63 Dibagi 21 Maka ini sama aja dengan 42 Dibagi 63 Dibagi 21 Dibagi berapa? Iya betul Dapat 3 ya Bukan 7 gitu ya 42 bagi 3 Dapat 14 Ada gak Ada ternyata Dapat Itu yang B Begitu kan Itu cara yang sama Atau boleh dengan operasi yang lain Boleh Ini nulisnya boleh ke pinggir Gini boleh Bagiannya Atau boleh gini Boleh 30 Dibagi 45 Dibagi 15 Boleh Kayak gini juga Atau nulisnya boleh juga 30 Dibagi 45 Dibagi 15 Boleh Kayak gitu juga ya Terserah kawan-kawan Mau yang mana Gitu Hanya mengaki Pakai cara ini Supaya mudah Kawan-kawan pahami Gitu Yang cara kedua Boleh juga Operasi yang lain Misalkan Cara yang kedua Bagaimana Kalau 15 Dikalikan dengan 30 Hasilnya Dibagi dengan 45 Berarti Ini sama aja Dengan 15 X 3 Berarti Dapat 45 Berarti Nolnya Pindahin 10 Boleh Tengah Sama Ya Maka Caranya Ini pun Sama Segitiga B Pun Sama Polanya Kayak Gitu Berarti Ini Sama Jangan 21 Dikali 42 Dibagi 63 Gitu Kan Ya Ini Kan Kelipatan Tiga Ini Core Core Cerot Gitu Kan Ya 63 Berbagi 21 Kan Dapat Tiga Tadi Ya Tinggal 42 Dibagi 34 Dibagi Tiga Dapat Iya Betul 14 Boleh Seperti Apa Aja Pokoknya Bebas Disini Tidak Ditutupkan Mau Kali Bagi Mau Nadu Silahkan Gitu Kan Yang Penting Bisa Menghasilkan Bilangannya Ada Di Bidang Ini Gitu Kalau Sama Ya Benar Jawabannya Kalau Tidak Sama Berarti Ada Yang Salah Begitu Kan An Sen Ida Mantap Kalau Mantap Next Soal Nomor Cuk Nah Kali Ini Segi Empat Nilai Dalam Segi Empat Adalah Hasil Operasi Up Aritmetika Semua Bilangan Di Luar Segi Empat Dalam Segi Empat A Siapa Yang Ngetik Dengan Menggunakan Polat Yang Sama Nilai Nilai Dalam Segi Empat B Adalah Blah Blah Pertama Kita Hadapi Dulu Semua Solution Berapa Iya Betul Biar Inspirasi Gitu Oke Kawan Kawan Yang Ini Boleh Pake Cara Apa Saja Operasinya Bebas Yang Penting Bisa Mengasihkan Bilangannya Ada Di Dalam Bidang Ini Begitupun Yang Ini Kita Coba Cara Yang Ke Satu Nih Cara Yang Ke Satu Berarti Coba Yang Ini 12 Kurangi 5 Dapat Berapa 12 Kurangi 5 Dapat 7 Ditambah 10 Kurangi 3 10 Kurangi 10 Kurangi 7 Oh Berarti Jangan Tambah Ini Kurang Supaya Hasilnya 4 Kurang Kurang 12 Kurangi 5 Dapat 7 7 7 Lalu Dikurangi 7 Dapat 3 Berarti 7 Kurangi 4 Gitu Boleh Berarti Otomatis Bilangan Yang Ada Di Dalam Seke 4 Yang B Caranya Kayak Gitu Berarti 12 Kurangi 4 12 24 10 Ini 24 Kurangi 10 Hasilnya Kurangi Dengan 20 Kurangi 14 Berarti 24 Kurangi 14 Dikurangi 20 Kurangi 14 Adalah Dapat 6 14 Kurangi 6 Dapat 8 Ada Ada Ternyata Jepang Yang C C Ini Kita C C Itu Cara Yang Pertama Boleh Cara Yang Lain Boleh Kalau Masih Penasaran Cara Yang Lain Cara 2 Kita Pakai Cara Yang Mana Kira Kira Gimana Kalau 12 Kurangi 10 12 Kurangi 10 Nah Kita Pakai Presi Tambah Sekarang Tambah Dengan 7 Dikurangi 5 12 Kurangi Dapat 2 Tambah Dengan 7 Kurangi 5 Dapat 2 Dapat Berapa 4 4 4 4 Yang Juga Sama Sama Seperti Gitu Coba 24 Kurangi 20 Tambah Dengan 14 Kurangi 10 24 Kurangi 20 Dapat 4 Tambah Dengan 7 Hanya 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 Operasi Yang Sama Gitu Maksud Ya Kalau Bilangannya Tidak Sama Berapa Ini 48 Yang Penting Operasinya Sama Kalau Min Plus Min Berarti Harus Min 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 Begitu And Mantap Oke Sarannya Mungkin Barangkali Untuk Menjakan Soal Ini Kawan Harus Sering Berlatih Aja Harus Sering Membaca Kemudian Sering Berlatih Nanti Berlatih Insya Allah Nanti Menemukan Gambar Seperti Oh Tau Polanya Harus Gini Oh Kita Menemukan Segitiga Oh Berarti Tau Polanya Harus Gini Intinya Tidak Dibatasi Operasi Air Saja Disini Bebas Lanjut Soal Nomor Berikutnya Kita Masuk Soal Pola Bilangan Sebetulnya Di video Sebelumnya Sudah Maki Buatkan Pola Bilangan Namun Bagaimana Nanti Kalau Pola Bilangan Itu Ternyata Ada Bilangannya Itu Yang Kalau Biasakan Diisi Blah Blah Kita Mencari Dua Bilangan Terakhir Atau Satu Bilangan Terakhir Bagaimana Kalau Sekarang Polanya Dicari Bilangan Dari Awas Suku Pertama Sama Untuk Mencari Pola Bilangan Berarti Kita Mulai Dari Suku Pertama Suku Kedua Supaya Mulai Mencet Satu Dulu Atau Dari Sini Dulu Kesini Boleh Misalkan X 10 8 Berarti Turun 2 8 Ditambah 3 Terus Kurangi Berapa 4 Terus Tambah 5 Boleh Kayak gitu Juga Kalau Mau Kayak gini Misalkan Ini Gak Tahu Misalkan Ini Kesini Tapi Plus Kurangi 2 Ini Kesini Berarti Tambah 3 Ini Kesini Berarti Kurangi 4 Ini Kesini Berarti Tambah 5 Ini Kesini Berarti Kurangi 6 Ini Kesini Berarti Ketauan Kan Plus 3 5 Berarti 7 Kesini 6 Ditambah 7 Berapa 13 Ketauan 1 Cek Yang Di Option 13 Awas Pertanyaannya Nilai X Dan Y Berarti Harus Di Ujung Berturut Turut Kan Bukan Y Dan E Kawas Tapi Nilai X Dan Y Berarti Ini Kesini Dikurangi Berapa Nih 24 Berarti Ini Tek Loncat Satukan Kalau Dibalik 7 5 3 Dari 3 1 Kesini 1 Tambah 1 Berarti Tambah Satu Yang Itu Tambah Satu Berarti 10 Tambah Kebalikannya 10 19 Ketahuan Tuh Gitu Boleh Betul Kan Ini Jawabannya Ya Atur Dengan Cara Lain Loncat Satu Misalkan Boleh Ini Kesini Lencet Satu Boleh Dapat Berapa 8 Oh Min 1 Ternyata Otomatis Min 1 Kan Disini Jadi X 10 8 11 7 12 6 Y Ini Min 1 Min 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 1 Otomatis Kesini Juga Min 1 Tapi Enggak Kelewat Ya Enggak Ya Berarti Min 1 Ini Kawan Kawan Nah Coba Yang Mana Yang Min 1 8 Kalau Ini Kesini Plus 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 1 Berarti Ketahuan Kan 12 Sama 1 13 Sudah Ketahuan Ini Min 1 8 7 6 Berarti Min 1 Berarti 8 Kesini Plus 9 Kan Kawan Ketahuan Jadi Jawabannya Yang Begitu Kawan Kawan An Sen Inap Inap I Jijik Setelah Mantap Pokoknya Polanya Sama Aja Kawan Caranya Seperti Kita Mencari Pola Bilangan Biasa Seperti Yang Video Sebelumnya Tuh Dipad Ke 4 5 Itu Ya Silahkan Kawan Kawan Secing Lagi Cara Mencari Pola Bilangan Yaitu Pola Bilangan Ada Di 4 5 Penalaran Umum Untuk Penalaran Kuantitatif Pola Bilangan Silahkan Pelajari Lagi Nah Jadi Sekalipun Nanti Eknya Mau Di Depan Mau Di Ujung Di Tengah Nanti Sama Polanya Seperti Itu Kawan Kalian Ya